Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 yaitu kehidupan organisme tanah Yang pertama yang perlu kalian pahami apa sih itu pengertian dari tanah Tanah merupakan habitat dari berbagai organisme darat Jika kita memperhatikan alam, kita akan melihat bahwa tanah itu berlapis-lapis dengan warna yang berbeda Nah dimana lapisan tanah itu berbeda-beda sifatnya baik dari bagian atas maupun bagian bawah Nah sehingga biasanya tanah bagian atas itu terdiri atas materi yang sudah mengalami perubahan dan letaknya di atas batuan induk Nah sedangkan materi yang sudah mengalami perubahan itu disebut dengan regolit Semakin ke atas, bagian tanah itu akan menjadi sasaran pelapukan oleh angin, air, dan juga panas Nah sehingga pada bagian ini paling banyak dijumpai akar-akar tumbuhan seperti itu ya Nah kemudian sisa-sisa tumbuhan yang awalnya di atas permukaan tanah Nanti akan dimasukkan ke dalam lapisan permukaan dan diromba serta diuraikan oleh mikroorganisme Yaitu seperti cacing tanah maupun virus dan bakteri seperti itu Nah jadi pelapukan sisa-sisa tumbuhan atau bahan organik oleh mikroorganisme itu merupakan proses destruktif Sedangkan pembentukan mineral baru itulah yang disebut dengan proses sintesis Kita akan bahas bagaimana sih proses pembentukan tanah Pembentukan tanah itu diawali dengan penghancuran batuan menjadi partikel mineral dalam jumlah yang besar oleh udara dan air dalam ruangan pori-pori batuan Nah proses pembentukan tanah ini mengandung unsur hara Bagaimana kah prosesnya? Yaitu prosesnya diawali dari penghancuran dan pelapukan terjadi Yaitu yang pertama pelapukan secara fisik Nah pelapukan secara fisik ini yaitu penghancuran secara mekanis dari batuan induk menjadi partikel kecil Akibat pengaruh dingin, panas, angin maupun abrasi Nah yang kedua adalah pelapukan secara kimia Nah kalau secara kimia berarti dia ya pasti tahu ya bahwa penghancuran batuan itu oleh aktivitas air yang mengandung CO2 Seperti itu jadi nanti batuan itu pelapukan itu terlarut yang menyebabkannya adalah hidrolisis, hidrasi ataupun larutan mineral Oke Nah kemudian adalah yang ketiga pelapukan secara biologis Pelapukan biologis ini merupakan oleh aktivitas organisme namanya juga biologis gitu ya berarti disebabkan oleh organisme Nah dimana organisme ini yaitu organisme yang ada dalam tanah pastinya ya Jadi produksi CO2 dari hasil respirasi oleh tumbuhan Dimana nanti tumbuhan itu akan Respirasi tumbuhan itu akan membantu proses pelapukan secara kimia Seperti itu Sekian video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Jika channel ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman Terima kasih